Ya Shalom selamat sore untuk kita semua salam izakot beka izakot kai satu hati satu tujuan sebagai aktivis kemenusiaan dari tanah Papua Selatan saya mau memberikan himbawan yang sifatnya penting dan urgen bagi seluruh pemerintah daerah yang ada di tanah Papua Selatan yaitu yang terhormat kakak Bupati Frederico Skepse, Kabupaten Merauke, kakak Bupati Beni Tambanop Kabupaten Bovendigul dan juga kakak Bupati Rito Agawemu, Kabupaten Mapi dan juga kepada kakak Bupati Kabupaten Asmat saya mau menyampaikan terkait keadaan dan situasi keberadaan adik-adik mahasiswa Papua yang berada di Kota Studi Makassar yang mana pada tadi malam sekitar pukul 10.00 waktu Papua Barat saya menerima informasi dari adik-adik di Makassar bahwa situasi keadaan mereka di Kota Studi Makassar mahasiswa-mahasiswi di sana keadaannya sudah semakin tidak kondusif yaitu mereka merasa ketenangan dan keselamatan jiwa mereka terancang hari ini sifatnya urgen saya sampaikan sebagai aktivis kemanusiaan dan sebagai anak tanah Papua Selatan sebagai putri Papua Selatan dan sebagai mantan mahasiswa sejawa Bali saya mohon dengan hormat kepada seluruh Bupati yang ada di Tanah Papua Selatan segera melakukan proses tindak lanjut untuk memulangkan adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kota Studi Makassar karena informasi yang mereka sampaikan bahwa keberadaan keselamatan jiwa mereka mereka merasa terancam dan dalam ketakutan mahasiswa tidak diperkenankan keluar masuk mereka dihimbau oleh pihak keamanan yaitu pihak kepolisian yang bertugas di asrama Papua bahwa mereka tetap tinggal di dalam tidak boleh keluar-keluar artinya ini apa? berarti sifatnya sudah sangat urgen berikut data yang mereka berikan yaitu mahasiswa asal Kabupaten Merauke itu ada sebanyak 14 orang terdiri dari putra-putri lalu dari Kabupaten Mapi mahasiswa dari Kabupaten Mapi itu ada sekitar 15 orang dan mahasiswa dari Kabupaten Asmat itu ada 30 orang mahasiswa Papua dari Kabupaten Asmat yang punya kota studi di Makassar itu ada 30 orang dan mahasiswa Papua dari Kabupaten Bovendigul itu sebanyak 14 orang jadi total keseluruhan mahasiswa Papua Selatan yang berada di kota studi Makassar itu sebanyak 73 orang mahasiswa-mahasiswi Papua Selatan yang ada di kota studi Makassar sekali lagi saya mohon dengan hormat kepada para bupati yang ada di empat kebupaten yang ada di Tanah Papua Selatan harap untuk segera melakukan respon tindak cepat untuk memanusiakan manusia selagi nyawa mereka masih ada jangan sampai kita hanya mengurus memulangkan jenazah mereka ke Tanah Papua atas nama kemanusiaan saya tidak ingin hal tersebut terjadi maka mohon respon dan tanggap tindak cepat terhadap adik-adik mahasiswa kita yang berada di kota studi Makassar sekali lagi saya mau sampaikan bahwa stop untuk menyampaikan bahwa Papua damai Papua kondusif Papua aman hari ini kita harus jujur mengatakan bahwa Papua lagi dalam keadaan darurat militer karena di beberapa wilayah di Tanah Papua itu terjadi konflik terjadi kerusuhan dan lain-lain akibat dari tindakan rasis yang sebenarnya terjadi di Pulau Jawa yaitu di Jawa Timur efeknya dari sana tapi hari ini akhirnya kami punya mahasiswa-mahasiswi banyak menjadi korban bahkan rakyat sipil kita orang asli Papua jadi saya berharap tidak lagi kita bicara bahwa Papua damai Papua aman Papua tentram tidak segera lakukan respon tindak cepat untuk memulangkan adik-adik mahasiswa kita yang berada di Kota Studi Makassar bukan hanya yang ada di Kota Studi Makassar tetapi di seluruh Indonesia mahasiswa-mahasiswa Papua Selatan yang ada di seluruh Indonesia harus segera segera pemerintah daerah pulangkan mereka sampai dengan keadaan Papua kondusif kembali baru kembalikan mereka untuk kembali studi di Kota Studi masing-masing kita harus bergerak cepat kita mulai dari Kota Studi Makassar dokumen PDF yang mana adik-adik mahasiswa telah menyerahkan mengirimkan kepada saya dan pagi tadi dan tadi sudah saya bagikan di dalam grup WA dan mohon segera ditindak lanjuti di dalam file PDF tersebut ada daftar nama dari 73 orang mahasiswa-mahasiswi kita yang ada di Kota Studi Makassar saya mohon ada respon dan tanggap cepat dari semua pemerintah yang ada di Tanah Papua Selatan baik Kabupaten Merauke Kabupaten Mapi Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Asmat file PDF yang telah beredar di grup WhatsApp itu bukan file hoax tapi itu adalah file fakta yang kami sampaikan untuk dibagikan supaya menjadi tindakan respon cepat kepada pihak-pihak terkait yaitu pemerintah daerah masing-masing yang ada di Tanah Papua Selatan empat kabupaten yang ada di Tanah Papua Selatan saya tadi sudah mencoba mengkontak Bupati Kabupaten Merauke tetapi nomor di luar jangkauan saya mencoba menelpon Bupati Kabupaten Mapi nomor juga tidak terhubung dan saya juga sudah mencoba untuk mengkontak Bupati Kabupaten Bovendigul tapi juga tidak terhubung dan saya juga sudah melakukan koordinasi informasi untuk pemerintah daerah Kabupaten Asmat melalui Ibu Kabak Hukum Kabupaten Asmat dan semoga Ibu Novi bisa menindaklanjuti informasi ini karena mahasiswa jumlah terbanyak untuk Kota Studi Makassar total 30 orang itu dari Kabupaten Asmat dan kami berharap semoga pemerintah daerah Kabupaten Asmat dapat melakukan tindakan respon cepat untuk mengevakuasi adik-adik mahasiswa yang berada di Kota Studi Makassar demikian juga harapan saya untuk Bupati Bupati yaitu Bupati Merauke Bupati Mapi dan Bupati Bovendigul juga dapat melakukan hal yang sama karena ini tidak main-main ini serius dan bukan hoax saya aktivis kemanusiaan Francisca Gunromahuse anak negeri Tanah Papua Selatan menyampaikan untuk kemanusiaan terima kasih selamat menikmati